Hai Bookworms, selamat datang di The Cozy Library Dan hari ini aku mau memperkenalkan diri Karena aku sadar aku belum membuat video perkenalan di channel ini Makanya ini akan jadi video perkenalan Buat kamu yang mungkin baru mampir ke channel ini Jadi kamu tau The Cozy Library itu apa sih Nah tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe Bisa subscribe dulu di bawah, di sini Dan klik lonceng notifikasinya Biar kamu bisa dapet notifikasi tiap aku update Setiap hari Rabu dan Jumat Oke that's it, thank you for the subscribe And let's go! Hai, namaku Sherry Bukan Sherry Sherry, Sherry S-Y-E-R-I Tapi Sherry S-H-E-R-R-Y Bukan Sherry juga karena aku bukan omok Sherry Pokoknya, hai namaku Sherry Dan aku adalah seorang bookstagramer dan booktuber Tapi aku lebih sering menyebut diriku sendiri sebagai seorang pembaca Karena aku memang seorang pembaca yang nggak bisa berhenti membaca dan nggak hidup kayaknya kalau nggak baca Saat ini aku masih kuliah di jurusan DKV di Bandung Dan karena di Bandung juga aku menemukan banyak komunitas literasi dan teman-teman baru yang suka baca buku juga Dua diantaranya yaitu Book Nerds Bandung dan juga ada CCBC atau Cozy Corner Book Club Jadi kalau kamu yang mau ketemu di Bandung boleh ikut dua book club itu Boleh kontak aku atau nanti aku kasih linknya di bawah Instagram aku at booksantilibrary Dan aku lebih sering update disana hampir setiap hari Makanya buat kamu yang mau dapet lebih banyak lagi rekomendasi buku Lihat-lihat kegiatan membaca dan sebagainya Bisa mampir ke Instagram aku at booksantilibrary Sebagai seorang pembaca yang juga merangkap bookstagramer dan booktuber Aku pingin menyebarin semangat membaca aku buat teman-teman yang mungkin seusia aku atau bahkan lebih muda Karena kan di generasi kita saat ini tuh mulai banyak anak-anak yang lebih suka gadget daripada baca Dan baca itu tuh dianggap membosankan Dan aku tuh pingin mematahkan pendapat itu dan memasukkan pendapat kalau reading is fun Baca itu seru gitu Dan karena itu lewat konten-konten yang ada Aku harap kamu bisa lebih rajin lagi untuk membaca Lebih tertarik dan lebih punya pandangan yang benar tentang membaca Kalau membaca itu gak membosankan Membaca malah akan menambah wawasan kamu Dan juga bisa dilakukan dengan cara yang fun Selain itu aku juga pingin nyebarin positivity Positivity disini adalah karena setiap hari mungkin kita udah berhadapan sama banyak masalah Sama banyak hal-hal yang negatif yang mungkin bikin pikiran kita root Tapi aku pingin lewat konten-konten aku mungkin dapat menghibur keseharian kamu dan bikin kamu tersenyum It's as simple as that gitu Aku pingin seseorang bisa terhibur dan mungkin bisa tersenyum di saat harinya lagi gak baik Nah buat booktube sendiri aku akan muncul setiap hari Rabu dan Jumat Rabu itu jadwalnya 3 minutes of going through my bookshelf buat tahun ini Itu tuh adalah program 3 menit dimana aku akan merekomendasikan 1 buku untuk kamu baca setiap minggunya Nah bedanya sama yang Jumat di 3 minutes of GTMB ini akan ada 1 buku aja yang direkomendasikan Sementara yang hari Jumat aku akan membahas lebih banyak topik lebih luas lagi Dan mungkin kalau review 1 buku pun pasti lebih panjang Jadi jangan lupa tungguin channel ini setiap hari Rabu dan Jumat Kalau untuk Instagram sendiri aku akan posting setiap Senin, Rabu dan Jumat Jadi kalian juga bisa tunggu postingan aku di hari-hari tertentu Buat hari Senin biasanya ada newsletter Tapi buat tahun ini aku udah agak gak kuat buat bikin newsletter Karena masih ada program booktube, masih ada program bookstagram Dan masih banyak lagi makanya untuk newsletter aku berhentikan sementara Tapi karena kalian ternyata banyak juga yang suka newsletter Aku akan coba untuk menulis setiap aku ada waktu luang, oke? Di newsletter ini kamu bisa dapet rekomendasi buku langsung ke email kamu Dulu tiap minggu sekarang mungkin kalau aku ada waktu luang Kamu bisa daftar dengan isi kolom pendaftarannya ada di link di bio Instagram aku Jadi kamu harus ke Instagram aku, klik link yang ada di bio-nya itu Lalu nanti ada daftar newsletter Aku ini juga seorang penggemar berat Harry Potter Jadi kalau kamu suka banget Harry Potter, boleh banget loh sharing-sharing sama aku Karena aku beneran suka banget-banget-banget Mungkin kalian yang udah nonton video-video aku sebelumnya tau banget kalau aku suka banget sama yang namanya Harry Potter Houseku Hufflepuff, kalau untuk Illful Money, Houseku Thunderbird Dan juga Patronusnya aku adalah Highland, apa ya? Mountain Highland Dog or something Pokoknya mirip-mirip sama Ron sih Patronusnya Selain itu aku juga suka seri To All The Boys I've Loved Before-nya Jenny Han Dan waktu tahun 2017 aku kan pernah cosplayin Lara Jean Sang Kofi, pemeran utamanya di To All The Boys Dan entah kenapa banyak yang bilang mirip, aku gak tau miripnya dari mana Tapi kadang-kadang suka dibilang Lara Jean-nya Indonesia I don't know tau Untuk hobi aku yang lain, aku suka banget main musik Beberapa alat musik yang aku mainkan itu ada drum Dan juga aku bisa sedikit main gitar Dan juga karena jurusanku, aku jadi suka menggambar-menggambar itu bagai refreshing Menggambar itu sebenernya gak perlu bagus, yang penting kamu suka Dan aku mencoba untuk latihan sekaligus membagikan kegiatan aku dan visi aku yang positivity tadi Lewat satu akun Instagram art yang namanya At That Nerd Sushi Di sini aku coba mulai buat komik-komik tentang positivity yang mungkin bisa menyemangati kamu Komiknya mendek banget, cuma kayak 3-2 panel Kamu bisa cek komiknya di At That Nerd Sushi Aku akan bahas banyak hal disitu sambil menyemangati kamu Dan beberapa komik kemarin ternyata memang berhasil bikin beberapa orang tersentuh dan tersemangati Dan itu buat aku jadi seneng banget kalau liat kamu tuh bisa semangat sama hari kamu Jadi go check it out komiknya di At That Nerd Sushi Nah di dunia literasi sendiri aku paling suka baca genre adventure dan juga mystery Karena mungkin dulu waktu awal-awal aku suka baca novel Aku suka baca Annette Bliton Dan Annette Bliton terutama pasukan mau tau kan base-nya itu adventure dan mystery Makanya sampai sekarang aku ke bawah-bawah suka Dan waktu itu mulai suka sama Sherlock Holmes Mulai suka sama Harry Potter pas bacanya ya bukan filmnya Dan masih banyak lagi Untuk buku favorit Mungkin kalian yang di Instagram udah pada tau kalau aku tergila-gila sama bukunya Marisa Meyer Yang judulnya adalah Renegades Karena itu bagus banget ya ampun Pokoknya aduh itu bagus banget Aku udah pernah review Aku akan taruh linknya di bawah Tapi nanti pasti aku review lagi Karena buku ini ada 3 satu seriesnya Dan dulu waktu pertama kali aku review Aku baru review buku pertamanya aja Oke mungkin itu aja sedikit perkenalan dari aku Semoga kamu bisa tercerahkan link Dengan apa sih The Cozy Library ini Aku harap channel ini bisa jadi comfort channel kamu Dimana mungkin waktu kamu lelah Kamu bisa nonton video-videonya sambil tidur-tiduran Sambil bersantai gitu Bisa buat refreshing buat kamu tersenyum lagi Oke itu aja Thank you for watching Buat kamu juga bisa tulis current read Atau buku yang lagi kamu baca di bawah di kolom komen I will wait for it Thank you for watching Happy reading And bye-bye Terima kasih telah menonton video-tiduran